Intro Lasmi dulunya seorang sinden musik Sunda, suaminya Asep yang jadi pengiring. Mereka menikah muda di umur 12 tahun pada saat zaman penjajahan Belanda, sekitar 100 tahunan lalu. Mereka berdua bertemu di kebun teh, saling suka, lalu Asep meminang Lasmi nikah dan kerja bersama. Gue sempat heran, mereka kok nikah pas umur masih belia banget. Tapi Lasmi bilang, emang zaman itu nikah di umur remaja awal tuh lumrah. Mereka pasangan sederhana, mirip adik kakak. Pas cerita bagian ini, Lasmi ketawa genit melengking dong. Mereka menikah, menjalani hidup di rumah sederhana, di daerah Lembang, deket farmhouse. Mereka nyinden setiap kali ada hitam dan nikahan. Mereka paling senang pas Belanda nyawa mereka buat meriahin festa, karena dibayar cukup mahal, meski gak menutupi kekejamannya. Singkat cerita, Lasmi sedih karena 5 tahun pernikahan gak kunjung dikaruniai anak, dan ini jadi bahan ghibah julid para tetangga. Si Lasmi tekunaun, nepi ke ayenak, tebuk ke barudak. Mandul lain maneh, nak. Si Lasmi kenapa? Sampai sekarang gak punya anak. Mandul kali ya. Asep menghibur Lasmi yang sering nangis saat ingin tidur. Udah, gak na-naun, natu, nek. Muncak gusti Allah ayenak teh diberi ngomongan. Kun faya kun gak jadi. Tapi muncak gusti Allah lain ayenak. Kita teh, tetep berdoa. Allah teh mahal sari. Duh. Artinya, gak apa-apa, nek. Kalau kata gusti Allah dikasih anak sekarang, kun faya kun jadi. Tapi kalau kata Allah belum sekarang, kita tetep berdoa. Allah gak tidur. Lasmi cuma mengangguk dan terus berdoa dalam sejudnya. Dia sering melamun saat melihat ibu-ibu hamil sedih. Lasmi kadang-kadang dengan sopan meminta izin ke ibu-ibu hamil yang dia temui di jalan untuk mengelus perutnya. Minta nitip doanya supaya Lasmi lekas isi. Lasmi kepengen banget punya anak karena rumahnya terasa sepi. Ditambah kuncingan tetangga yang tiap hari makin jadi. Temennya Asep bahkan sampai bilang, Sep, de, siya kawin de, weh. Olah jengsi Lasmi. Bisi, weh siya nepi gak maut, tepuk gak momongan. Artinya, Sep, lo mending kawin lagi. Jangan sama si Lasmi. Sampai mati juga gak bakal punya anak. Tapi Asep tetap teguh cintanya sama Lasmi. Mereka terus bekerja, berdoa dan berusaha menjalani hidup yang makin berat. Pernah suatu kali, saat selesai pentas di acara orang Belanda, Lasmi diguda salah satu Londo yang tahu permasalahan mereka. Lastri diajak, siapa tahu aja jadi. Tapi Lasmi tersenyum dan menolak. Dia balas lewat bahasa Belanda, Terima kasih Tuan, Tapi saya tidak akan pernah menghianati suami saya. Londo itu tertawa, Lalu menempuk pantat Lasmi sebelum berlalu. Lasmi tetap tersenyum dan menahan tangis. Gue yang dengetnya aja kesel. Insiden itu makin bikin Lasmi terpukul Dan merasa dirinya gak bisa jadi seorang ibu. Sepuluhnya di rumah, Tangis Lasmi meledak. Dia terus bertanya dalam hati, Apakah benar aku tidak bisa punya anak? Asep memeluknya, Menguatkannya, Meminta Lasmi tenang, Semua ada waktunya. Lasmi bilang, Ak, Kalau kamu memang ingin punya anak, Kamu boleh menikah lagi. Aku gak apa-apa, Daripada keadaan terus begini, Aku gak sanggup. Asep kaget mendengar kalimat itu terucap. Dia memeluk Lasmi erat, Membiarkan Lasmi malam itu menumpahkan sedihnya. Setelah itu, Lasmi makin pendiam. Asep juga jadi ikutan sedih. Gak tahu harus melakukan apa, Supaya Lasmi bisa bahagia. Ditambah, Asep mulai sakit-sakitan, Karena sering kerja malam pulang pagi. Rumah tangga mereka makin terasa dingin. Akhirnya, Tahunan mereka berumah tangga, Di tengah badai yang sedang melanda, Lasmi pun hamil. Dia hamil di tahun ke-10 pernikahan. Awalnya Lasmi gak sadar, Dia cuma sering mual dan gampang capek. Lasmi pun menyampaikan kabar gembira ini ke Asep, Doa mereka terkabul. Saat Lasmi cerita ini ke gue, Dia ketawa girang banget. Kebayanglah suaranya, Malah bikin takut. Lasmi bilang, Pas itu dia cuma pengen segera melahirkan buah hatinya. Tetangga-tetangganya pun berhenti berkomentar, Dan ngucapin selamat. Lasmi setiap saat nyesap perutnya bilang, Utun. Asep pun lega dan bahagia. Meski sakitnya makin hari makin parah, Dia ternyata juga kena sakit pula, Karena faktor keturunan. Namun anak di kandungan Lasmi seperti lilin yang menerangi keluarga kecil mereka. Mereka tetap bekerja, Tapi Asep meminta Lasmi istirahat aja di rumah. Tapi Lasmi gak betah, Walau kondisi hamil muda, Dia tetap nyinden, Walau gampang lelah. Berkali-kali Asep minta Lasmi di rumah. Lasmi tetap kekeh, Dia gak mau Asep yang sakit bekerja sendirian. Lalu, Kejadian yang tidak pernah terbayangkan jadi neraka bagi mereka terjadi. Lasmi pulang duluan ke rumah saat itu, Dia sedang berjalan kaki di jalan Wastu Kencana, Di zaman itu masih minim lampu. Lasmi yang sedang hamil tiga bulan berjalan pelan, Sambil menahan lelah dan kantuk. Kemudian, Sebuah mobil pengangkut tanpa lampu memadai, Tiba-tiba menerjangnya. Saat mobil pengangkut itu menerjang Lasmi, Tubuhnya terseret, Dan wajahnya mengantam tanah berbatu sampai sejauh kurang lebih 8 meter. Peristiwa tragis itu begitu cepat, Tapi Lasmi masih ingat betul rasanya dijemput kematian yang tidak digandaki. Tak ada satu mata pun yang menyaksikan. Si supir kaget menyadari telah menabrak seorang wanita, Namun temannya si supir malah berkata, Uh sia, Kumahaye, Mau sia. Si supir bergegas turun, Memeriksa kondisi Lasmi yang sedang kejang, Mengeluarkan darah dari mulutnya yang robek sampai telinga, Rahangnya mencuat. Artinya, Aduh, gimana nih? Kayaknya meninggal deh. Si supir menelan ludah, Dia sontak melirik-lirik sekitar, Takut ada yang melihat. Kemudian teman si supir ikut turun memeriksa, Kumahaye, Tulungin weh atu, Menikah runyak. Lasmi melihat mereka dengan pandangan mengabur, Si supir menarik temannya masuk dalam mobil, Temannya sempat tidak setuju, Tapi si supir mengatakan, Eh sia, Goblok, Lasmi mendengar samar, Darah terus mengalir, Rasa sakit mahadasyat mulai meremas perutnya, Lasmi hanya bisa menyaksikan mobil yang menabraknya pergi, Dia memandang langit, Berbagai kenangan berkelebat diingatannya, Senyum teduh asep, Kedua orang tuanya di kampung, Masa kecilnya, Dan angan-angan membesarkan sambu hati, Air mata Lasmi berlinang bercampur darah, Darah menggenang kental di tanah, Rasa sakit di wajah dan perutnya kecil meremas tanpa ampun, Lasmi tahu dia akan mati, Tapi dia tidak mau kehilangan bayinya, Oh tuun, Oh tuun, Lasmi berusaha mengusap perutnya dengan tangannya yang patah, Sekuat tenaga yang sudah raib, Lasmi perlahan merasakan tubuhnya dingin, Dia kehilangan hidup dan bayinya, Pandangannya yang buram, Melihat banyak kerau tak kasat mata menyaksikannya sedang dijemput ajal, Mungkin dia masih tertolong, Seandainya ada yang melihat, Seandainya saja, Itu kalimat di benak Lasmi, Gelap dan kosong, Matanya tertutup sempurna dengan air mata yang menetes, Membayangkan sejenak sosoknya sebagai ibu, Namun, Takdir tidak memberinya kesempatan untuk ke Lasmi mengalaminya, Tiba-tiba saja, Lasmi merasakan rohnya keluar dari tubuhnya, Rasa sakitnya tidak bisa dideskripsikan, Lasmi semalaman berdiri memandangi jasadnya yang naas, Sampai ditemukan oleh warga saat pagi hari, Lasmi hanya menangis dalam diam, Sekitar pukul 5 pagi, Sepasang suami istri yang sedang berjalan kaki melihat jasad Lasmi, Sontak Lasmi minta tolong, Agar jasadnya dipulangkan, Tapi suaranya tak terjamah mereka, Lalu suami istri itu kalut, Melihat jasad yang mengerikan, Si suami menyuruh istrinya mengabarkan warga, Tidak lama, Beberapa warga berkumpul, Seseorang mengetuk kentungan berseru, Ayak mayit, Ayak mayit, Suasana pun ramai dan tegang, Seorang lainnya kenal dengan Asep, Allahu Akbar, Eta pemajikannya Asep lain, Dia sadar itu Lasmi, Karena selendang ciri khas Lasmi saat nyinden, Segeralah dia naik andong ke rumah Asep, Saat itu Asep sedang panik mencari Lasmi di sekitar rumah, Karena istrinya belum pulang, Lasmi pulang duluan tidak lewat jalur yang biasa Asep dan tim sinden lewati, Asep belum tahu, Lasmi sudah tiada, Tapi ketakutan melanda hebat pikirannya, Satu jam kemudian, Temannya itu sampai ke rumah, Asep sedang duduk di depan, Linglung melihat temannya, Asep berdiri, Ayak naon kah dia? Temannya itu menatap ibu Asep, Iya sep, Kemahanya, Ayak naon, Lasmi tos maut, Ucapnya pelan, Asep langsung jatuh terduduk, Asep terisak, Perasaannya hancur seketika, Dan tubuhnya gemetar, Dia masih belum bisa menerima kabar duka itu, Ya Allah kusti, Kata Asep lirik, Sabar sep, Kumaha orang bisa sabar, Asep menggeleng, Lasmi dimana, Temannya langsung menuntun, Asep ke TKP, Tangis Asep pecah selama menuju lokasi, Dia tidak bisa membayangkan hidupnya setelah ini, Lasmi sudah tiada, Lalu bagaimana dengan nasib jabang bayi yang sedang dikandungnya, Asep hanya terus berdoa, Berharap ada keajaiban, Sesampainya di lokasi, Warga mengerumuni jasad Lasmi, Ya Allah, Menikah runyapisan, Ucap mereka sambil memegang mulut, Asep menembus kerumunan dengan hati terkoyak, Dia mendapati Lasmi yang sudah terpujur kaku, Asep jatuh memeluk jasad Lasmi, Ya Allah, Harapan akan keajaiban sirna, Saat Asep melihat gumpalan darah yang mengering di kaki Lasmi, Asep sudah kehilangan dua orang yang dicintainya, Sorot matanya redup, Warga iba kepada Asep yang berkeming dalam isaknya, Roh Lasmi pun hanya menangis, Dia ingin sekali memeluk Asep, Bersama temannya, Asep menggotong Lasmi dengan keranda bambu, Jasadnya ditutup kain, Lalu keranda dinaikan ke Andong, Roh Lasmi duduk di sebelah Asep, Sepanjang perjalanan, Lasmi menggerakkan tangannya, Seolah mengenggam Asep, Suaminya itu melamun memandangi jasad Lasmi, Asep mengusap cincin kawin di jemari Lasmi, Neng, Akang janji, Cuma Neng yang ada di hidup Akang, Neng yang tenang ya, Roh Lasmi mengangguk pelan, Lalu sayup-sayup terdengar suara isakan, Asep menoleh bingung, Ternyata asal dari temannya yang duduk di kursi depan, Hari itu juga Lasmi dimandikan, Rumahnya ramai ucapan sungkawa, Para tetangga yang dulu mencibir merasa bersalah, Mereka meminta maaf kepada Asep, Dan mendoakan Lasmi, Asep menanggapi sekenanya, Dan berusaha tersenyum, Masih terbayang, Betapa Lasmi sedih dengan cibiran mereka, Namun ada tetangga yang berkuncin, Eh, Etta si Lasmi, Meninggalnya pas lagi hamil, Eh, Gimana nanti? Gimana apanya? Ya, Begitulah, Tetangga lain berbisik, Hush, Jangan diomongin, Mereka diam dan saling lirik-lirikan, Mereka tidak tahu bahwa roh Lasmi mendengarnya, Tibalah momen yang membuat tangis Asep dan Lasmi benar-benar pecah, Sebelum selesai dimandikan, Dukun beranak meluarkan janin yang dikandung Lasmi, Setelah janin dikeluarkan, Lasmi hanya menutupi wajahnya, Karena tidak kuat menyaksikan Asep yang begitu terpukul, Keluarga Asep sampai menarik-narik Asep, Untuk menenangkan diri, Dan mencoba ikhlas, Sepuluh tahun mereka mendambakan kehadiran si buah hati, Tapi harus kehilangannya, Lasmi menata perukan tanah terakhir janinnya dikubur, Lalu dia terpejam, Terbesit wajah supir yang menabraknya, Tiba-tiba, Kebedihan tak tertahankan mengoyak hatinya, Muncul dendam kesumat untuk dibalaskan kepada anak si supir, Lasmi harus menyaksikan si supir merasakan penderitaannya, Lasmi sangat tidak terima atas kematian dia dan bayinya, Dendam kesumat yang teramat besar di dalam diri Lasmi, Membuat wujudnya perlahan berubah, Tetapan mata yang sebelumnya tertuh, Berubah jadi sorot berwarna merah darah yang menyala, Wajahnya yang ramah berubah menyeramkan, Saat Lasmi menyadari dirinya sudah jadi sosok kuntilanak merah, Dia berteriak kencang dan menangis dalam angkara, Mengapa Lasmi malah jadi seperti ini, Dia tidak tahu kalau dia tertawa dengan suara yang melangking, Tawa yang menakutkan, Sekaligus memilukan, Lasmi terbang ke lokasi dia kehilangan hidup dan si jabang bayi, Lalu berdiri di tepi jalan malam itu, Lasmi menyaksikan ulang gilas balik, Bagaimana peristiwa tragis yang dialaminya berulang kali, Lasmi tersenyum dengan wajah yang robek, Dia ingin segera membalaskan dendamnya, Lasmi menunggu si supir melewati jalan tempat dia meninggal, Namun sampai pagi tiba, Mobil si supir tidak kunjung lewat, Lasmi menahan geram, Dia benar-benar harus menunggu momen yang tepat, Untuk membalaskan dendamnya, Lasmi akhirnya pergi ke rumahnya, Untuk melengok aset, Lasmi memperhatikan aset yang sedang menyapu halaman rumah, Dari pohon di depan rumahnya, Aset tampak begitu sendu, Ia sesekali termenung memegang sapu, Lasmi lalu berkelebar di sekitar aset, Sebagai isyarat bahwa dirinya ada, Aset pun sedikit terkesiap, Menggosok tengkuknya, Aset selingat-selingguk ketika merasakan sensasi awal dingin, Lasmi disini A, Bisik Lasmi dengan senyum lirih, Yang tentu saja tidak terlihat, Aset hanya lanjut menyapu, Lasmi pun duduk di kursi teras, Memandangi suaminya itu dengan perasaan sedih dan rindu, Neng-neng, Biasanya ada eneng disini, Sekarang, A, Teh menikah sepian, Rumah sepi, Ucap aset tiba-tiba dengan pelan, Lasmi hanya menahan kesedihan, Entah aset dapat merasakan kehadiran Lasmi atau tidak, Lasmi memandang aset yang menunggunya, Dan terlihat makin kurus, Saat baru selesai menyapu, Teman aset yang dulu membantunya datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Aset mengusap tangannya, Gimana sep, Sehat? Aset tersenyum, Ini sep, Istri saya tenitip, Ubi rebus sama pisang buat kamu, Dia memberikan bungkusannya, Haturnuhun, Aset menerimanya dengan senyum, Alhamdulillah dan, Dimakan ya sep, Cepat sembuh kamu teh, Lalu temannya berpamitan, Lasmi tersenyum, Ada kelegaan bahwa masih ada orang baik yang membantu suaminya, Aset pun masuk ke dalam rumah, Diikuti Lasmi, Lasmi hanya memandangi aset menikmati makanan itu sendirian, Rumah makin terasa hampa, Lasmi ingin sekali seperti dahulu, Ketika mereka makan bersama, Sambil mengunya, Aset menetap kursi di depannya, Seakan menganggap Lasmi ada di sana, Makan yang banyak ha, Ucap Lasmi, Hari itu Lasmi mengelilingi rumah, Mengingat keseharianya, Sementara Aset membersihkan sulingnya, Karena malam nanti akan mengisi acara peserta Belanda, Sambil berkeliling, Lasmi mendengar tembang Sunda kesukaannya yang dimainkan Aset dengan sulingnya, Perasaan Lasmi menghangat, Aset memainkan tembang itu dengan penuh perasaan, Tanpa sadar, Air matanya menetes, Dia ingat teraut Lasmi yang tersenyum bahagia dan berkata, Kang, Lasmi ingin denger sekali lagi ya, Aset pun mengelap bibinya di depannya, Lasmi menangis, Karena tahu apa yang dibayangkan Aset, Sorenya, Aset siap-siap berangkat, Teman-teman tim pengiring menunggu di teras, Biasanya Lasmi akan menyambut dan sejenak mengobrol, Kali ini hening, Lasmi ke teras akan menyapa mereka, Ada ngerasa dingin te? Bisik salah satunya, Iya, Lasmi mungkin, Lasmi yang tenang ya, Lasmi tersenyum, Lalu kembali ke kamar, Aset sedang mengenakan pakaian, Lalu meraih salah satu pakaian Lasmi, Menghirup aromanya dalam-dalam, Akang berangkat ya, Ucap Aset, Iya, Kang, Lasmi seakan mencium tangan Aset, Lasmi mengiringi Aset dan tim ke acara, Tiba di banggung acara, Aset duduk memegang sulimnya, Posisi Lasmi telah digantikan oleh anak teman Aset, Masih beliah, Tapi cukup lihai menyanyikan tembang, Aset termenung, Rasanya kemarin Lasmi masih bernyanyi, Dadanya sesak, Selendang ciri Asindian telah berpindah tangan, Seluruh tim menyadari Aset melamun, Lasmi duduk di sampingnya, Sep, Kenapa? Tegur dadang, Eh, Enggak, Enggak apa-apa, Sep, Mungkin saya terlihat ikut campur, Tapi kamu harus rela biar Lasmi juga bahagia, Iya, Jawab Aset lirih, Ak, Lasmi yakin, Akang pasti bisa, Isik Lasmi, Pertunjukan pun dimulai, Aset memainkan sulingnya seirama dengan alat musik lain, Dia menata punggung sinden baru yang sedang nembang, Sambil membayangkan itu Lasmi, Perlahan, Aset merasa kakinya kesemutan, Tapi dia menghirukannya, Dan berusaha fokus, Sementara Lasmi khawatir, Lasmi tahu betul, Aset sedang menahan sakit gulanya yang kumat, Aset mulai keringetan, Tapi Lasmi tidak bisa berbuat apa-apa, Selain seolah mengusap punggungnya, Aset membatin, Gusti, Setidaknya saya bisa malam ini, Lasmi mendengar suara batin itu, Lantas dia menangis, Tim pengiring menyadari ada nada yang meleset, Dan takut ketahuan oleh penonton Londo, Mereka bisa kena masalah, Beruntungnya, Aset dapat bertahan, Sampai pertunjukan selesai, Dadang mengampiri Aset, Aset, Kamu istirahat dulu abis ini, Takut ada apa-apa, Aset mengangguk Basra, Ternyata ada wanita Londo yang menyadari kesalahan Aset, Dia mengampiri Aset yang hendak pergi dari panggung, Saya sering menonton pertunjukan kalian, Tapi kamu tadi berbeda, Kata wanita itu, Maaf non, Aset menunduk takut, Mana sindian yang biasa dengan kamu, Aset tertiem, Kenapa kamu diam saja, Tanyanya lagi, Kali ini dengan penekanan, Aset makin takut, Jika tidak dijawab, Dia bisa kena masalah, Dijawab pun, Hanya akan menambah kesedihannya, Pun tenon, Aset sedang tidak sehat, Ucap dadang sopan, Sambil menarik lengan Aset menjauh, Dadang membawa Aset ke belakang panggung, Kamu tidak apa-apa, Tanya dadang cemas, Tidak apa-apa, Noh undang, Kata Aset masih terasa tegang, Lasmi menatap tajam wanita Londo yang kembali ke kumpulannya, Lalu gelas yang dipegang salah satu temannya, Tiba-tiba pecah, Mereka sangat kaget, Lasmi tertawa melihat mereka yang bingung, Sekaligus ketakutan, Pertanyaan itu menyinggung Lasmi, Dan dia hanya memberikan pernyatan, Untungnya, Pecahan gelas tidak melukai, Londo-londo wanita itu langsung menjauh dari panggung, Setelah itu, Lasmi menghampiri Aset yang sedang duduk, Aset sedang memicit kakinya yang masih kesemutan, Lasmi duduk di sampingnya, Akan gak apa-apa, Aset hanya diam, Tim pengiring memandangnya Iba, Aset, Kamu gak apa-apa kan, Sementara ini istirahat dulu, Tanya Dadang, Mewakili timnya yang khawatir, Oh iya gak apa-apa dang, Aset mengangguk, Sebenarnya Aset sedih, Karena itu mata pencahariannya, Bagaimana dia mencukupi kebutuhan hari-hari, Jika tidak bekerja, Dadang memberi upah acara tadi, Sep, Terima ya, Ini ada sedikit terseki dari kita, Ya Allah, Aturnuhun pisan, Aset mengalap air mata, Lalu menyalami rekan-rekannya, Lasmi pun terharu, Dia mengelilingi, Dia mengelilingi mereka, Seakan mengucapkan terima kasih, Aset dan Tim pun bergegas pulang, Di jalan, Aset hanya memandang lurus, Dia biasanya bergenggaman tangan dengan Lasmi, Membahas esok hari, Dan impian mereka, Namun, Ini Aset hanya berbicara dalam hati, Sesampainya di depan rumah, Aset berpamitan dengan timnya, Lalu dia duduk sebentar di teras, Melepas lelah, Biasanya Lasmi akan mengambilkan segelas air putih, Hari ini terasa sangat berat untuk dilalui, Aset harus serba sendiri, Lasmi ingin sekali menguatkannya, Andai dia bisa, Aset pun masuk ke dalam rumah, Mengambil minumnya sendiri, Lasmi menunduk, Jika saja dia bisa mengambilkan minuman untuk Aset, Tanpa harus membuatnya takut, Maafin Lasmi yaak, Ucap Lasmi sendu, Sembari berdiri di sebelahnya, Aset bergeming sebelum ke kamar, Lasmi mengikutinya, Aset mengganti bajunya, Lalu merebah di kasur, Aset menghadap sisi dia, Dan Lasmi biasanya mengobrol sebelum tidur, Lasmi pun merebah di situ, Mereka bertatapan, Tanpa Aset tahu, Lasmi tersenyum, Istirahat ak, Aset berkata sendiri, Malam ini dingin neng, Lalu Aset tidur, Lasmi hanya memandangi Aset yang tidur, Dengan wajah lelah, Sesekali Aset berganti posisi, Dan mengusap tubuhnya, Karena kamar yang terasa dingin, Aset tidak tahu hawa dingin itu berasal dari Lasmi, Akhirnya, Lasmi pun sedikit menjauh, Takut suaminya tidak bisa tidur nyenyak, Lasmi kembali ke pohon di depan rumah, Dia uncang-uncang anggih, Sambil menunggu pagi tiba, Lasmi pun memperhatikan makhluk sejenisnya yang berwarna putih, Yang ada di sekitar rumah mereka, Entah kenapa mereka tidak mau mendekati menyapa Lasmi, Mereka hanya tertawa dan melayang-layang, Lasmi merespon tawa mereka dengan tawa juga, Mereka langsung terdiam dan pergi, Saat itu Lasmi heran, Kenapa mereka pergi, Apakah karena dia berwarna merah sendiri, Lasmi berpikir, Mungkin karena kekuatannya yang besar, Dan aura merah di tubuhnya itu membuat sesamanya takut, Karena tawanya terdengar menakutkan, Hingga membuat sesamanya takut, Lasmi termenung, Dia khawatir bisa menakuti Asep juga, Atau malah tidak sengaja mencelakainya, Hawanya saja bisa membuat Asep tidak nyaman, Lasmi hanya ingin berada di sisi Asep, Pagi tiba, Lasmi masuk ke dalam rumah, Asep sudah bangun, Dan sedang menghangatkan sisa ubi dengan dandang di dapur, Lasmi memandangi Asep yang kesulitan membuat makan paginya, Dan melamun ke arah uap yang mengepul, Ini seharusnya tugas Lasmi, Tapi dia tidak mungkin melakukannya, Lalu terdengar suara yang parau dari luar, Assalamualaikum, Sef, Asep tersadar dari lamunannya, Lasmi masih ingat suara itu adalah mertuanya, Ayah Asep yang juga sudah sakit-sakitan, Lasmi mengikuti Asep menuju pintu, Tiba-tiba saja langkah Asep melimbung, Dia merasa pusing, Ayah Asep melihatnya, Dan membantu Asep duduk, Sef, Kamu sakit, Asep mengangguk, Pulang saja ke rumah, Jangan sendiri, Bisa kenapa-kenapa kamu, Enggak pak, Asep tak ingin mau ngerepotin bapak, Asep bisa sendiri disini, Ayah Asep hanya terdiam, Dia ingin anaknya ada yang mengurus, Sef, Ini mah bapak nanya aja, Apa kamu gak mau nikah lagi, Bapak teh pengen kamu ada yang ngurus, Udah begini, Lihat bapak, Sef, Ditinggal ibu teh, Hidup bapak seperti pincang, Ucap ayah Asep, Asep mengusap wajah, Pak, Maaf, Jangan omongin itu dulu sekarang mah, Lasmi menunduk, Ayahnya memegang kundak Asep, Bapak cuma bilang aja Sef, Kamu teh masih muda, Masih punya kesempatan untuk hidup bahagia, Bapak gak tegel lihat kamu begini sendirian, Saat ini, Asep cuma mikirin Lasmi pak, Asep belum mikirin kesana, Balas Asep, Lasmi hanya terdiam bilu, Yaudah, Kalau kamu udah kepikiran, Bilang ya, Kamu teh Kasep, Banyak yang seneng sama kamu, Ayahnya tersenyum, Tapi Asep cuma seneng sama Lasmi, Bapak tau kan, Lasmi cinta pertama Asep, Gimana dulu Asep perjuangin Lasmi, Lasmi sedih mengingat ketika mereka berjuang bersama, Lasmi ingat pertemuannya dengan Asep pertama kali di kebun teh, Saat itu, Lasmi sedang membantu bibinya memetik teh, Untuk dijual ke Londo, Dengan harga murah, Lasmi ingin main, Tapi dia tidak punya teman, Lasmi sebatang kara, Dia menyambung hidup dengan membantu bibinya bekerja, Sehari-hari Lasmi tinggal di sebuah gubuk bersama Pientin, Adik ibunya, Orang tuanya telah lama merantau, Tapi tidak diketahui nasibnya, Rumahnya pun sudah dijual, Pientin seorang janda yang ditinggal suami, Dan tidak punya anak, Dia menganggap Lasmi seperti anak sendiri, Lasmi kecil tidak punya waktu bermain, Karena harus membantu bibinya, Lasmi kecil tidak punya waktu bermain, Karena harus membantu bibinya, Sampai akhirnya suatu sore, Dia bosan memetik teh, Dan Pientin sedang mengobrol dengan temannya, Lasmi duduk karena pegal, Lalu dari belakang, Terdengar suara anak lelaki-laki, Eh, itu rambut kamu ada uletnya, Lasmi terkejut dan berteriak kaget, Sambil mengibas rambutnya, Anak lelaki itu malah cekikikan, Melihat Lasmi yang baginya sangat lucu, Mana? Tidak ada ulet tuh, Ih, kamu mah jahat, Lasmi cemberut sembari memukul pelan, Habisnya, Kamu bengong aja, Aku jadi iseng, Hahaha Lasmi menantapnya kesal, Lalu Bientin memanggil, Lasmi, Sini, Ayo pulang, Lantas Lasmi langsung mengambil bibinya, Sambil menahan sebal, Besok paginya, Sambil Lasmi membantu bibinya, Memetik teh, Dia mencari anak laki-laki yang kemarin, Sampai sore dia tidak melihatnya, Sampai beberapa hari, Lasmi tidak kunjung melihat anak laki-laki itu, Bientin geleng-geleng mendapati Lasmi seperti bingung, Mi, Kamu tekunahun bengong, Celingat celingup, Ulaki itu, Takut ada apa-apa, Iya bi, Lasmi pun tersenyum kikuk, Sekitar seminggu kemudian, Lasmi sedang menjemur baju, Dia melihat anak laki-laki itu sedang turun dari Andong, Membawa bagul tomat, Bersama seorang bapak di dekat kubuknya, Lasmi melirik, Bientin sedang memilah daun teh, Dia diam-diam menghampiri Asep, Sambil seolah pura-pura lewat, Saat Lasmi melewatinya, Anak laki-laki itu bertanya, Mau tomat? Lasmi tertawa, Anak laki-laki itu bertanya lagi, Nama kamu siapa? Aku Lasmi, Oh nama kamu Lasmi, Aku Asep, Anak itu tersenyum, Itu bapak kamu, Tanya Lasmi, Iya, Mau kenalan, Lasmi tertawa lagi, Sejak itu, Asep sering bermain ke kebun teh, Untuk menjual tomat kepada seorang tengkulat, Tanpa ditemani ayahnya, Lalu Asep menemani Lasmi, Mematik teh seharian, Bientin hanya senyum-senyum melihat mereka, Lasmi kini punya teman, Dan terniat riang, Dia tidak sendirian lagi, Sampai jumpa di video selanjutnya,